Kita awali informasi pertama pemirsa, tiga orang gembong sindikat pencurian kendaraan bermotor di Bekuk Tim Satreskrim Polresta Padang di sebuah hotel mewah di kawasan Padang Barat, Senin Malam. Dari tersangka, petugas berhasil mengamankan dua unit sepeda motor, kunci letter T, serta delapan unit plat nomor motor curian. Dalam satu minggu, mereka sudah beraksi di 12 TKP di wilayah kota Padang. Dengan gerak cepat, tim busur Polresta Padang mengerebek sebuah ruko di kawasan Imam Bonjol kecamatan Padang Selatan, Kota Padang, Senin Malam yang diduga sebagai tempat persembunyian salah satu pelaku curan mor. Di lokasi ini, petugas mengamankan dua orang tersangka berinisial EG dan AR. Setelah dilakukan pengelidaan, petugas menemukan sejumlah plat motor kendaraan bermotor, dua unit sepeda motor curian, serta kunci letter T, yang diduga digunakan sebagai alat mencuri sepeda motor. Setelah dilakukan pengembangan, petugas kembali menciduk satu orang rekan tersangka berinisial EG di sebuah hotel mewah di kawasan Padang Barat, Kota Padang. Saat digerbek, tersangka EG didapeti tengah bersama seorang wanita di dalam kamar. Kedua tersangka langsung digelana ke maaf Polresta Padang untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut. Tiga orang tersangka ini merupakan gemung sindika pelaku pencurian kendaraan bermotor yang sudah menjadi target operasi pihak keputusan Polresta Padang. Dari pengakuan tersangka, mereka telah beraksi di 12 TKP dalam satu minggu terakhir di wilayah Kota Padang. Tersangka inisial EG di salah satu wilayah di Kota Padang ini dengan alamat di depan masjid Nurul Iman, Kota Padang. Dari tangan tersangka berhasil kita amankan satu motor dan dari hasil penyelidikan tersangka melakukan kejahatannya dengan rekannya atas nama IK dan malam itu juga anggota langsung bergerak mencari keberadaan IK dan berhasil kita amankan di salah satu hotel di Kota Padang ini. Dari pengakuan tersangka, mereka sudah melakukan kejahatan tindak-tindak pencurian kendaraan bermotor ini lebih kurang 12 TKP di Kota Padang. Dan berikutnya kunci letar T dan 8 unit plat nomor motor yang berhasil diamankan tersangka. Tersangka kita kenakan pasar 363 KUAP dengan ancaman 7 tahun penjara.